Toko merupakan salah satu bagian terpenting dalam cerita, baik dalam bentuk prosa maupun dalam bentuk drama Cerita merupakan hasil rekaan pengarang yang memerlukan keberadaan toko untuk membentuk jalan cerita itu sendiri Penokohan adalah pemberian watak atau karakter pada toko disesuaikan dengan kebutuhan dan jalan cerita yang ada Pengarang dapat menyampaikan watak toko melalui dua cara Kira-kira apa aja sih caranya? Yuk kita bahas bersama-sama Yang pertama, penyampaian watak secara langsung atau analitik adalah melalui penjelasan berupa kalimat-kalimat Cara ini mempermudah membaca memahami karakter toko karena penyampaian watak-wataknya dilakukan secara tersirat Yang kedua, penyampaian watak secara tidak langsung melalui percakapan antar toko, pikiran toko, tindakan toko, serta pendapat toko lain Yuk kita bahas lebih jauh seperti apa sih cara penyampaian watak toko secara tidak langsung ini Kira-kira bagaimana keadaan si Buyung ya? Dalam video tersebut, pengarang berusaha menunjukkan watak toko berdasarkan cara toko tersebut berpikir ataupun berasumsi terhadap suatu hal Pembaca dapat mengetahui watak toko tersebut berdasarkan pola pikir yang dilakukan oleh toko tersebut Sekian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati